Jadi bagaimana cara membuat si siapa itu dengan nasi ini Caranya gampang, jadi kasih dia prebiotik Ya kan bagi anda yang suka makan nasi putih ya Kalau nasi ini enak Jadi kasih dia prebiotik ini salah satunya Bawa Terus sering-sering Eh sering ya pak Sering Terus kasih minyak ini Anggap ini minyak zaitun, anggap aja Kita umis pelan aja Kalau kita akan kacang kita kan anggap zaitun ya Atau anggap misi O Lalu Biasanya saya kasih buku lagi Kasih buku dikit Bukunya bisa bikin sedih dah di rumah Kasih garam sedikit ya Dulu kan kayak mahir banget Iya dulu mantap kedua si goreng ya Jadi itu misi pelan biar gak rusak ya Jadi kaki kecil aja nanti baru kita bisa atur sedih dah di rumah ya Yang penting kita mau dapetin ini Apa itu namanya Baunya itu tuh Apa sensasi Bahan-bahan yang ada di rumah Nanti Sudah itu dapat Korkangan sudah jadi nih Yaudah matiin Nasi dimasukin Tapi tidak digoreng lagi Karena udah kita cuma gorenginnya doang Bukan goreng umis lah ya Ini bawunya itu Ini bawunya itu Ini bawunya itu Minyaknya Minyak Tanggal Ini bawunya Sebentar Jadi nanti kalau goreng yang pakai Apat omis itu tadi pakai Jadi itu udah nggak Udah nabiluin ya Udah nggak di Kokoro dimatiin Jadi Bapak ibu Bisa dapetin Nasi ini yang Ada prebiotiknya Atau scorcian pettiji tadi Anda bisa tambahkan beberapa Apa namanya Anu lagi ya Apa Bumbu lah Jadi Minyamnya Kalau di zaitun Tidak akan bikin masalah Yang kedua Justru malah baik Karena dia cekis lemak yang baik Kalau dia zaitun atau pisium Jadi gak masalah Terus Ini masih kurang rasanya Terima kasih Jadi bumbu-bumbu ini kata kuncinya Jadi kalau mau benerin perut Masuki bumbu dalam perut kita Tidak ada dalam bentuk apa Bisa dalam bentuk laut Atau dalam bentuk minuman Ini lada Cara paling gampang Bikin rasanya enak Rasa itu pakai lada Ini garamnya Ini garamnya Jangan berbumbu Nanti bisa dikisir Cicim dulu ya Nasi goreng Iya mirip nasi goreng Cuman kan lemaknya kita pakai zaitun atau pisium Anggap Anggap dia Jadi gak ada masalah Dan makan beginian Kalau Anda Ganti nanti berasnya pakai Beras ini Beras kuning atau beras coklat Itu jauh lebih sehat Ini sekarang saya kasih dulu nih Buat yang ibu-ibu Oh Nanti habis ini kita diriin yang ibu Simpau tapi bisa mengubah kondisi Terut Ada kering Atau ini Ini ditambahkan lagi dengan Gekol 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 Kacang metek Bawang goreng Bawang itu udah jadi Makan kayak begini Insya Allah Kalau tadi kita pakai zaitun atau pisium Gak bakal bikin gantung Karena apa? Karena ada Prebiotiknya Prebiotiknya dari mana? Dari bumbu tadi Jelas ya? Tapi ingat Jangan tambah lemak lagi ke badan Makanya tadi saya katakan Yang mau misi yang mau Pakai zaitun untuk pisium Kalau enggak misalkan Nanti misalkan gak mau pakai minyak juga Dipakai air biasa juga Gak apa-apa sih? Dibikin kayak kaldu gitu Jadi air mendidih Nanti itu ditumis Kasih zaitun Atau gak sakit pakai minyak Gak apa-apa Nanti sensasi bawangnya keluar ya Semoga apa yang saya sampaikan ini Bisa dipraktekan Disampaikan ke keluarga Dan dipraktekan Khususnya buat anda sendiri Dan jadikan Apa yang kita berjalan ini Sebagai bagian Dari ketaapan kita Kepada Allah Jangan Hanya sekedar gaya hidup Sebab kalau cuma gaya hidup Kita cuma dapat Pahalanya Enggak pahala Dapat di kita doang Tapi kalau kita menjadikan di Allah Aku menjadikan hidup sehat ini Setagak ibadaku Lebih baik Maka anda minum madu Anda minum kunyi Itu dapat pahala Itu menurut saya Dan lagi-lagi sampaikan Islam memberikan Petunjian yang sangat jelas Sehingga kita ikuti Sejap begitu Enggak usah Apa itu namanya Enggak usah Menghami pula Kalau betul-betul kita itu Menkerjakan Ikhlas karena Allah Makanya seolah Berpahala Saya kira mungkin begitu Dan mudah-mudahan Bermanfaat Kalau ada yang salah Atau mungkin canda-canda Mungkin saya mohon di maaf Dan diikhlaskan Dan semoga Tadi pesan saya Bapak-bapak sekali Bisa membantu Islam Agama kita ini Itu kemerlukan Sehatalah Untuk menjadi Duta dosa Sehat Islamnya Sehingga umat Bisa lebih sehat Negara kita Lebih baik Kedepannya Dan bisa menjadi Contoh Untuk Orang-orang yang Bapak-bapak Kita betul-betulnya Dengan doa Tuhan-tuhan Assalamualaikum